Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News ofisial tentunya. Kali ini, Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam edisi tonight. Selamat menyaksikan! Malu jalani musim Premier League terburuk, pemain MU minta acara penghargaan dibatalkan. Raksasa Premier League Manchester United tiga berkan membatalkan rencana mereka mengelar acara malam penganugerahan penghargaan di akhir musim. Selama lebih dari satu dekade terakhir, Manchester United memang rutin mengelar acara penganugerahan penghargaan setiap kali musim berakhir. Kini, seperti dilansir The Mirror, para pemain Manchester United diklaim meminta untuk membatalkan acara penghargaan musim ini. Para pemain Manchester United terlalu malu dan merasa tak layak untuk mendapat penghargaan atas performa buruk musim ini. Fabrizio Romano sebut Manchester United sulit dapatkan Darwin Nunes Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait perburuan striker Manchester United. Ia menyebutkan setan merah untuk mendapatkan Darwin Nunes dari Benfica tergolong cukup kecil. Menurut Romano, ada hal yang membuat MU sulit mendatangkan Nunes. Yang pertama, karena faktor Liga Champions. Seperti yang sudah diketahui, MU sudah gagal untuk lolos ke UCL pada musim depan. Sementara Nunes dikabarkan ingin bermain di UCL pada musim depan. Sehingga, MU harus bekerja keras untuk meyakinkan sang striker mau pindah ke Ultraport. Oga ke Manchester United, Calvin Phillips pilih berkuat Manchester City Salah satu kandidat transfer Manchester United, Calvin Phillips, sudah bisa dicoret karena lebih memilih Manchester City. Phillips diketahui bisa didapatkan seharga 50 juta pounds. Angka yang cukup realistis buat Manchester United. Namun sayangnya, sejarah rivalitas dengan Leeds membuat The Red Devils terancam gagal mendapatkannya. Phillips dikenal sebagai pendukung setia Leeds. Dan menurut laporan The Mirror, gelandang berusia 26 tahun itu lebih memilih memperkuat Manchester City ketimbang harus mengenakan jersey The Red Devils. Selain Phillips, Manchester City juga diketahui meminati gelandang Barcelona, Frankie de Jong. Di injar Manchester United begini respon Nolo Kante. Belakangan ini, The Red Devils dikabarkan tertarik untuk merekrut Kante dari Stamford Bridge. Kesempatan untuk merekrutnya sedang terbuka saat ini. Dalam waktu dekat, Kante memasuki tahun terakhir dalam kontratnya bersama The Blues. Kante menanggapi terkait ketertarikan The Red Devils itu, untuk saat ini, gelandang asap Perancis tersebut belum tertarik memikirkan soal masa depannya. Satu-satunya yang ada dalam pikiran saya adalah menutup musim dengan baik. Saya akan memikirkan soal itu pada waktu yang tepat. Tapi saat ini, saya hanya ingin menyelesaikan musim dengan sebaik-baiknya. Erick Ten Hag bakal pertahankan Harry Maguire Rumor mengejutkan muncul terkait masa depan Harry Maguire. Erick Ten Hag dilaporkan ingin mempertahankan sang back di squad Manchester United di musim depan. Manchester Evening News mengklaim MU bakal kekurangan back tengah. Karena Erick Bailey, Axel Tuan Zebe, dan Phil Jones bakal cabut dari MU. Sementara dana transfer MU tidak cukup besar untuk membeli lebih dari satu back tengah. Jadi, ia tidak bisa melepaskan Maguire di musim panas nanti. Meski dipertahankan, Maguire dilaporkan berpotensi kehilangan ban kaptennya di musim depan. Sepakat ke Manchester City, Paul Pogba takut di teror fans Manchester United. Paul Pogba dilaporkan sempat sepakat bergabung dengan Manchester City sebelum berubah pikiran karena khawatir dengan reaksi yang bakal dia terima dari fans Manchester United. Gelendang timnas Perancis itu batal membelot ke sisi Manchester biru dan memilih untuk hengkang keluar Liga Premier Inggris. The Times melaporkan bahwa Manchester City bahkan sudah menyepak hati syarat personal dengan Pogba. Tetapi, mantan gelendang Juve itu urung membelot ke sisi biru Manchester karena khawatir bakal diteror fans United kalau dia menetap di kota itu. Laporan tersebut mengklaim Pogba sudah mengabari City bahwa destinasi barunya akan berada di luar Liga Inggris. Manchester City minta segini untuk Gabriel Jesus. Arsenal langsung mundur teratur. Manchester City telah memberitahu Arsenal angka yang diharapkan dari penjualan Gabriel Jesus. Begitu mendapatkan informasi soal harga, The Gunners memilih mundur dan beralih ke target yang lain. ESPN melaporkan Manchester City menginginkan uang sebesar 55 juta pounds untuk Gabriel Jesus. Angka yang mungkin sulit buat masuk ke dalam anggaran belanja Arsenal, terutama kalau mereka gagal mendapatkan tiket bermain di Liga Champions musim depan. Di nilai sudah habis, begini tanggapan Mourinho. Jose Mourinho dianggap sudah habis. Lihat perjalanan karirnya belakangan ini. Dikenal sebagai pelatih top yang sukses, Mourinho dalam beberapa tahun ini hanya menangani tim seperti Tottenham Hotspur dan sekarang Roma. Di Liga Italia, Roma masih kesulitan bersaing di papan atas. Mourinho menepis anggapan tersebut. Mantan pelatih Inter Milan dan Chelsea itu masih ingin berkarir untuk waktu yang lama. Seseorang mengharapkan saya juara seri A musim ini. Tapi bukan itu persoalannya. Saya tidak pernah khawatir soal itu. Bagi pelatih, umur tidak penting. Tapi kalau Anda tidak punya gairah, Anda habis. Ujar Mourinho Sepakati kontrak 3 tahun, Barcelona bacak Robert Lewandowski dari Bayern Munich 40 juta euro. Sejumlah media di Polandia terus mengangkat rumor kepindahan sang penyerang Kemnu dengan diakini akan tercipta kesepakatan final antara kedua pihak di angka 40 juta euro. Sport mengklaim tawaran itu tampaknya sulit ditolak pihak Bayern, mengingat kontrak Lewandowski tersisa hingga 2023 mendatang. Menurut laporan yang berkembang di Polandia, Lewandowski secara pribadi sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona perihal durasi kontrak 3 tahun. Lewandowski merasa sejalan dengan proyek yang sedang dibangun Safi bersama Blaugrana. Ancelotti sudah siapkan starting XI Madrid untuk final Liga Champions. Meski masih harus menunaikan kewajiban di ajang lain, pikiran Ancelotti sudah terbagi dengan Liga Champions. Juru taktik asal Italia itu bahkan sudah punya gambaran starting line-up untuk melawan The Reds. Ia pun mengaku tak ragu dengan pilihannya itu. Saya tak punya keraguan soal susunan pemain inti untuk laga di Paris nanti. Keraguan saya hanya masalah siapa yang akan memainkan peran lebih penting. Mereka yang main sejak awal atau para pemain pengganti? Kata Ancelotti ikuti pemarkah. Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Sponsif Football News edisi tonight. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Sponsif Football yang pastinya akan kita update di Sponsif Football News official. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!